Puji nama Tuhan, rekan-rekan di dalam Tuhan yang luar biasa Masa-masa ini adalah persiapan kita masuk di dalam yang disebut New Normal Dan ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan saya ingin bagikan buat kita Amsal 22, ayat yang ketiga Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka New Normal akan menjadi malapetaka buat anda kalau anda tidak berhikmat Dan menyangka segala sesuatu harus dijalankan sama seperti masa lalu Tetapi orang yang berhikmat melihat dan memperhitungkan semua resiko Apa yang terjadi kalau tidak berubah Apa yang harus dilakukan kalau saya harus berubah Saudara, semua bisnis pasti akan berubah Melihat segala kemungkinan yang ada di dalam perubahan ini Dan terus masuk mengikuti arus Pelayanan pun harus berubah Kita perlu melihat apa saja yang perlu ditingkatkan dari pelayanan kita Yaitu pasti masuk ke dalam dunia live streaming Masuk melalui sosial media untuk melayani Tuhan Dan kalau kita mau berubah dan kita berhikmat Maka misalnya ya, di dalam New Normal ini Kita akan justru diberkati oleh Tuhan luar biasa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!